Bismillahirrahmanirrahim Menyesalnya ahli surga itu bukan menyesal penyesalan yang sedih Tetapi penyesalan kenapa tidak lebih tinggi Berbeda dengan penyesalan ahli neraka Penyesalan yang penuh dengan kesedihan Tetapi penyesalan ahli surga kenapa tidak meraih kesempatan yang lebih tinggi lagi Termasuk yang akan disesali oleh ahli surga adalah waktu yang terbuang sia-sia Mengapa saya sewaktu di dunia banyak ngobrol, banyak bermain Dia akan menyesali waktu itu Misalkan mondok selama 10 tahun Dia rajin aktif di pesantren dengan mengikuti peraturan, kegiatan, belajar, mengajar Hanya total dari 10 tahun hanya 5 tahun 10 tahun hanya 5 tahun separuhnya Atau 4 tahun Sisanya main-main, banyak penganggurannya, banyak melanggarnya Maka waktu yang kosong, waktu yang disiasiakan, waktu yang disalahgunakan Ini akan disesali, meskipun dia masuk surga Kenapa dulu saya tidak seperti sifulan Sehingga saat itu surganya tertinggi bersama para nabi, para rasul Dia melihat temannya dulu satu pondok Ternyata berkumpul dengan para masyaih guru-gurunya di surga yang tertinggi Sementara dia mungkin Meskipun seperguruan Maka surganya di derajat yang rendah Tetap bahagia Iya Karena dia sudah selamat dari neraka Tetapi ada kebahagiaan yang lebih Sayangnya tidak dia peroleh Nah itulah menyesal Selamat menikmati